3 Maha Besar Jilid 15 Hoa Tian Hang sangat terharu hingga air matah, tanpa terasa jatuh berlinang membasahi pipinya. Sebelum bertemu, aku sama sekali tidak saling mengenal dengan kalian, tapi karena urusan kukotoakumu telah bersusah payah berangkat ke kota Shou Chou Watuk memberi kabar, bila bertemu nanti aku pasti akan mengucapkan banyak terima kasih kepadanya. Belum habis Hoa Tian Hang bicara kembali si Yong Goji menukas, kami sudah lama bersahabat dan berkenalan dengan kukotoakurusan ini toh kecil sekali, kenapa Hoa Toako mesti berterima kasih ia berhenti sebentar, kemudian sambil tertawa hahahihi sambungnya lebih jauh, hii, 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 apakah Hoa Toako segera akan berangkat ke kota Shou Chou? Apa yang diucapkan Kotoakumu memang tak salah, ibuku dalam keadaan bahaya karenanya aku harus segera berangkat ke sana bagaimana kalau aku temani Hoa Toako? Tanya si Yong Goji sambil mengerdipkan matanya. Hoa Tian Hang jadi serba salah, dalam hati ia merasa keberatan karenanya. Pemuda itu pun berkata, dunia persilatan sangat berbahaya dan banyak sekali tipu muslihat yang bisa menjerunguskan orang kelembah kehancuran. Saudara cilik engkau masih muda dan lagi orang tuamu masih ada oh 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 sudah tak ada lagi aku sudah tak punya orang tua tuh kasih Yong Goji sambil goyangkan tangannya berulang kali, aku hidup sebatang kera, tak punya sanak tak punya keluarga, dunia persilatan adalah rumahku dan aku hidup di antara siksaan serta penderitaan karena itu aku tidak takut marah bahaya, kalau aku takut menghadapi kenyataan mungkin sejak dulu aku mati kelaparan Hoa Tian. Hang jadi amat terharu dan tak tega untuk menampik keinginannya dan lagi ia merasa sayang kalau bocah cerdik itu harus hidup bergelandangan tanpa masa depan yang cerah. Setelah berpikir sebentar, pemuda itu pun mengangguk kepada haputulai pesannya, Saudaraku, untuk sementara waktu tinggallah dulu di kota Lok yang untuk mengurusi layon dari Suhu serta kedua orang kakak seperguruanmu, aku akan menyambut kedatangan ibukmu di samping berusaha keras untuk menangkap ia lengcu. Selesai mengebumikan jenazah dari Suhu, aku akan segera menyusul Hoa Toako ke kota Tseo Chiu sahut haputulai dengan sedih. Baikmu suhamat licik dan kejam, Saudaraku engkau harap selalu waspada dan bertindak seksama setelah mengangguk kepada dua orang pengemis lainnya, sambil menggempit si Ong Goji di bawah ketiaknya berangkatlah pemuda itu menuju ke kota Tseo Chiu. Hoa Tian Hang sangat menguatirkan keselamatan ibunya, perjalanan dilakukan cepat sekali ibarat taya sambaran petir yang membelah di angkasa, ketika senja menjelang tiba mereka telah sampai di luar kota Tseansia. Tiba-tiba Si Ong Goji berteriak keras, Hoa Toako, mari kita beristirahat sebentar, turunkan aku Hoa Tian Hang berhenti berlari dan terunkan Si Ong Goji ke atas tanah, tanyanya, Saudara Cilik, engkau lelah Si Ong Goji menghembuskan napas panjang-panjang. Lelah sih tidak? Cuma aku tak dapat bernapas, dadaku lama-kelamaan jadi sesak buru-buru Hoa Tian Hang atur pernapasan sebentar untuk pulih kembali tenaganya, kemudian katanya, kalau dihitung menurut jadwal perjalanan, mungkin pada malam ini ibuku menginap semalam di kota ini, bila sepanjang perjalanan tak ada halangan atau rintangan maka seharusnya saat ini sudah berada di kota ini, ayuh kita masuk ke dalam kota untuk mencari jejak mereka. Toa kota usah terburu nafsu hibur Si Ong Goji, aku sudah mendapat kabar yang mengatakan bahwa sepanjang perjalanan bibi tidak memperoleh rintangan apa-apa sekarang, mungkin beliau sudah tiba di tempat tujuan dengan selamata A.A.A.I. dalam keadaan begini, engkau masih bisa-bisanya bergurau sambil menggandeng tangan kecilnya yang dekil dan kotor berangkatlah mereka masuk ke dalam kota. Ketika lewat di bawah pintu gerbang kota, tiba-tiba Si Ong Goji berhenti, kemudian menunjukkan kode tangan kepada seorang bocah kudisan yang sedang berjongkok di pinggir jalan. Bocah kudisan itu melirik sekejap ke arah Hoa Tian Hong kemudian berbisik lirih, rumah penginapan Beng Ho di jalan raya sebelah barat Si Ong Goji segera tarik tangan Hoa Tian Hong seraya berseru, aku tahu tetap itu to aku ayuh ikuti lagi aku apakah koto akumu berdiam di rumah penginapan Beng Ho tanya Hoa Tian Hong keheranan. Bukan, bibi yang tinggal di situ EEEI, rupanya kalian juga punya organisasi yang cukup besar tegur seng pemuda tercengang. Si Ong Goji tertawa bangga. Perkumpulan Hang Im Huyai menguasai wilayah Kang Pak, perkumpulan Sien Kie Pang menguasai wilayah Kang Lam dan perkumpulan Tong Tian Kau menguasai wilayah Kang Tang. Sebaliknya seluruh pengemis cilik yang ada di kolong langit berada di bawah kekuasaan koto aku, sebenarnya kami juga akan mendirikan sebuah perkumpulan, tapi ilmu silat yang dimiliki koto aku belum berhasil dikuasai, ia tak mau jadi Elo Otoa dan suruh aku yang menjabat kedudukan tersebut, namun aku sendiri pun merasa terlalu pagi untuk berpikir sampai ke sana berapa si usia koto akumu itu ilmu silat apakah yang dipelajari. Dari olehnya Si Ong Goji berpikir sebentar, kemudian menjawab, Elo Otoa kok kurang lebih 15 tahun, ilmu silat yang dipelajarinya adalah ilmu telapak Tiat Sahciang serta Tiat Poh San aku sendiri pun berlatih ilmu pukulan Tiat Sahciang, tapi baru mencapai taraf berlatih di atas pasir. Itu pun baru berlangsung selama beberapa bulan coba aku periksa tangan kirimu kata Hoa Tian Hang dengan dahi berkerut. Si Ong Goji perlihatkan lengan kirinya, ketika diperiksa ternyata telapak tersebut memang jauh lebih kasar dari pida tangan kanannya. Bocah itu tersenyum, katanya, Hoa Toako, aku ingin melatih kedua belah telapaku, boleh to Hoa Tian Hang termenung dan berpikir beberapa saat lamanya, kemudian ia menjawab, Kalau melatih ilmu keras seperti itu, kadangkala telapak tangannya bisa membengkak jika kedua-duanya dilatih maka pertama kurang begitu leluasa dan kedua kurang sempurna. Sewaktu latihan, tangan bisa jadi cacat, berlatih sepasang telapak secara bersama-sama memang terlalu bahaya. Ia berhenti sebentar, kemudian melanjutkan, apakah Kotoa Kumbu punya suhu Si Ong Goji gelengkan kepalanya. Kami semua berlatih sendiri-sendiri, tak ada guru yang memberi petunjuk kepada kami lalu siapa yang ajarkan Kero berlatih ilmu keras itu kepada kalian semua dengan matel, terbelalak lebar Si Ong Goji menjawab, Kami dengar dari orang lain, katanya banyak sekali orang yang mengetahui Kero berlatih ilmu itu, cuma orang harus sabar dan tekun berlatih, tidak takut sengsara dan tidak takut lelah, dengan begitu kepandaian tersebut baru bisa tercapai hasilnya, sekali hantam Kotoa Kumi sanggup untuk menghancurkan 6 buah batu bata yang disusun menjadi 1 AAI 2 orang bocih yang cerdik, sayang mereka tidak bertemu dengan guru yang pandai sementara masih termenung. Tanpa sadar mereka telah sampai di luar rumah penginapan Beng Ho, baru saja naik ke tangga batu seorang pelayan telah maju menyambut kedatangan mereka sambil bertanya kekoan, apakah kalian hendak mencari kamar apakah ada 3 orang tamu perempuan menginap di rumah penginapan ini? Oh 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 ada, ada sahup pelayan itu berulang kali. Ia segera putar badan dan membawa 2 orang itu menuju ke ruang belakang dan berhenti di depan sebuah kamar yang tertutup rapat. Belum sempat mereka bertiga mendekati kamar itu, dari balik ruangan berkumandanglah suara bentakan dari Tio Sankoh. Dari suara bentakan itu Ho Atia Ahang tabu kalau ibunya selamat tanpa kekurangan sesuatu apapun, ia jadi lega dan segera menjawab, Nenek Sampio, aku tunggu sabentar seru Tio Sankoh. Ho Atian Ahang segera ulapkan tangannya memerintahkan pelayan itu untuk berlalu, beberapa saat kemudian pintu terbuka dan Chin Wan Ahang muncul di ambang pintu. Ho Atian Ahang duduk bersela di atas pembaringan, sedang Tio Sankoh dengan Toya di tangan berdiri di sisinya dengan gagah perkasa. Ho Atian Ahang segera maju ke depan memberi hormat kepada 2 orang itu, kemudian sambil berpaling ke belakang, serunya, Siong Goji, orang tua ini adalah Sankoh. Sampopo, ayo maju ke depan dan memberi horat kepadanya Nenek Sampopo Sapa Siong Goji sambil menjura dalam-dalam. Ho Atian Ahang segera menuding kembali ke arah ibunya sambil menambahkan, dan dia adalah ibuku. Siong Goji segera jatuhkan diri berlutut di atas tanah, sambil menyembah, katanya, Bibi, Siong Goji menyembah untuk Mutio Sankoh jadi menongkol sekali, sambil hentakan Toya bajanya ke atas tanah ia berteriak gusar, bocah kurang ajar, engkau berani pandang rendah orang ia kenapa tidak berlutut dan menyembah kepada aku Nenek Tua Siong Goji balas mendelik. Sahutnya, Bibi Hoa secara beruntun telah membinasakan Li Buliang, Hian Leng Cu serta Ching Leng Cu, setiap orang di kolong langit mengetahui akan hal ini, tentu saja aku harus berlutut dan menyembah kepadanya. Tio Sankoh semakin gusar, kembali ia berkata, aku Nenek Tua dengan andalkan Toya bajaku telah membinasakan Ching Si Cu serta berpuluh-puluh orang lainnya. Apakah engkau bocah kurang ajar tidak pernah dengar orang membicarakan soal itu Ching Si Cu seru Siong Goji, dia adalah Koan Cu dari kuilet Goan Koan di kota Tio Tiu, kalau engkau tidak bilang dari mana aku bisa tahu baiklah, aku akan berlutut dan menyembah kepadamu sambil berkata ia segera putar badan dan menyembah kepada Tio Sankoh. Selesai memberi hormat, Hoa Tian Hang kembali menuding ke arah Chin Wan Hang sambil memperkenalkan, dia adalah Nsou Mu Siong Goji kembali berlutut hendak menyembah, tapi Chin Wan Hang buru-buru mencegah sambil berkata, Saudaraku, tak usah memberi hormat secara kebesaran, silahkan duduk, Hoa Tian Hang tersenyum, ujarnya kemudian, Nci Hong, kami harus buru-buru melakukan perjalanan sehingga tak sempat makan dan minum, sekarang perutku lapar sekali, beri tolong sediakan makanan baik, aku akan siapkan makanan di dapur sahut Chin Wan Hang, ia pun berlalu dari kamar. Sepeninggal dadis itu, Hoa Hu Jain berkata, bagaimana keadaan siang lociam poe, kenapa haputu letak kelihatan Hoa Tian Hang menghela nafas panjang, ia segera menceritakan semua kejadian yang dialami selama melakukan perjalanan ke kota Lokjang. Setelah mengetahui akan nasib sial yang menimpas siang teng lei beserta kedua orang muridnya, Hoa Hu Jain tak tahan ikut bersedih hati, ia menghela nafas panjang tiada hentinya. Tiba-tiba Tio Senkoh mengeluhkan tongkat bajanya ke atas tanah, kemudian serunya dengan lantang, ia lengcu pasti berada di kota ini, bagaimanapun juga kita harus berusaha untuk menangkap bajingan itu, kemudian membacoknya hidup-hidup hingga Mampus Hoa Hu Jain menghela nafas panjang, dari balik selimut dia ambil keluar dua cari kertas, sambil dianggurkan ke depan, katanya, Engkoh Cilik Shiko ini adalah seorang pendekar sejati yang berjiwa ksatria. Senji, engkau harus baik-baik ikat tali persahabaran dengan dirinya. Hoa Tian Hang menyambut kertas itu dan membaca isinya, pada lembaran pertama tertulislah kata-kata sebagai berikut, Kiu Im Kau Chu, Pia Leng Chu serta seorang manusia aneh tua dari perkumpulan Mokau yang bercokol di Laut Reng Sud Hue telah berkumpul semua di kota ini, mereka bertujuan jahat terhadap diri Hu Jain, harap diperhatikan dan waspada selalu sedang pada lembaran kedua tertulislah kata-kata berikut, Pia Leng Chu sangat pandai ilmu merubah wajah, saat ini paras muka serta dendanannya kembali berubah, jejaknya hilang tak ketahuan, Kiu Im Kau Chu berdiam di rumah penginapan koseng di pintu kota sebelah utara, makhluk aneh dari perkumpulan Mokau bercokol di kudil kota Siah Hang Hiu. Perlu diketahui makhluk aneh itu pernah berkata demikian kepada Kiu Im Kau Chu, Engkau adalah Kau Chu, apa aku Kau Chu kalau dengar dari ucapan tersebut, kemungkinan besar dia adalah pentolan dari perkumpulan Mokau di bawah surat itu tertulislah namanya sebagai berikut, tertanda, aku yang rendah kota Iho Atian Hang segera mengernyitkan sepasang alisnya yang tebal, ia bertanya, Ibu, siapa yang serahkan surat ini kepadamu ketika kereta kuda kami baru saja masuk kota, seorang bocah cilik angsurkan selembar kertas kepadaku, kemudian sewaktu bersantep malam tadi, di bawah mangkuk sayur kami temukan pula lembaran surat yang kedua. Ia berhenti sebentar, kemudian melanjutkan, makanan maupun minuman kami dikerjakan sendiri oleh Hang Ji, aku pun tak habis mengerti dari mana datangnya surat itu Ho Atian Hang termenung sejenak, lalu ujarnya lagi, ilmu silat yang dimiliki saudaraku kurang begitu baik, kalau dia harus adu kepandayan dengan tiga orang gembong iblis itu, aku takut kalau, to aku tak usah khawatir tukas siong goji dengan cepat, meskipun ilmu silat yang dimiliki koto aku masih belum bisa menandingi kehebatanmu, tapi tiga sampai lima orang gembong iblis pun tak akan mampu berbuat sesuatu terhadap dirinya. Ho Ahu Jin tersenyum, serunya. Tiga lima orang gembong iblis bukan main kehebatannya lho, jangan kau anggap sebagai suatu permainan Ho Atian Hang memandang sekejap ke arah ibunya, lalu berkata, saudara Cilik Shiko itu baru berusia 4-15 tahunan, ilmu silat yang sedang dilatih adalah ilmu pukulan piat sanci yang atau pukulan pasir besi, perkataan itu diucapkan sangat mendalam dan mempunyai dua arti rangkap, sudah tentu sebagai seorang yang cerdas Ho Ahu Jin dapat memahami maksudnya. Jangan dibilang Kota I masih sangat muda dan belum menginjak dewasa, sekalipun ia sudah dewasa dan ilmu pukulan pasir besinya telah dilatih hingga mencapai puncak kesempurnaan, dalam penglihatan Ho Ahu Jin dan putranya, kepandaian tersebut masih belum terhitung sebagai suatu ilmu silat yang bisa diandalkan, tentu saja mereka tak ingin menyaksikan seorang bocah Cilik yang belum dewasa harus jual nyawa bagi kepentingan mereka. Ho Ahu Jin berpikir sebentar, lalu ujarnya, Siong Goji, dapatkah kau temukan Kotoakomu itu untuk menemukan Kotoako sih bisa saja, cuma ia tak dapat datang kemari, dan kita pun tak dapat pergi ke sana. Kenapa kalau kedua belah pihak telah saling bertemu, bukankah rahasia Kotoako bakal ketahuan jika ketiga orang gembong iblis itu mengetahui kalau dia adalah sahabat Ho Atoako, Wah ah kemungkinan besar dia malah akan dicelakai HMM zaman memang sudah berubah, pentungan pun bisa jadi siluman betul-betul hebat ejek Tio Senkoh dengan suara tajam. Mendengar sindiran iten, Siong Goji langsung mengenyitkan sepasang alis matanya. Nenek Senkoh aku toh sudah berlutut dan menyembah kepadamu, kenapa si hengkau begitu pandang rendah diriku serunya penuh rasa penasaran. Tio Senkoh semakin melototkan matanya bulat-bulat. Huuuh orang si kecil tapi nyalimu benar-benar sangat besar, baik. Baik. Baik seru Siong Goji sambil anggukan kepalanya berulang kali, suatu ketika aku pasti akan melakukan suatu pekerjaan besar untuk diperlihatkan kepadamu. Huuah Hujang tersenyum simpul, ia saling berhadapan sekejap dengan Huuah Tianhang lalu anggukan kepalanya. Mereka merasa bahwa setiap perkataan dari Siong Goji sangat masuk di akal, dalam kenyataan memang banyak kesulitan yang terdapat dalam peristiwa itu. Beberapa saat kemudian, Siin Wanhang muncul dalam ruangan menghidangkan sayur dan nasi, Huuah Tianhang serta Siong Goji segera duduk dan bersantap bersama-sama. Toa tiba-tiba Siong Goji berbisik lirih, apakah makampun ada peraturannya mendengar pertanyaan itu Huuah Tianhang segera tertawa. Buat orang persilatan seperti kami, makan sih tak usah pakai aturan, bebas dan santai sajalah Siong Goji mengangguk, tanpa sungkan-sungkan lagi ia segera ambil nasi dan bersantap dengan lahapnya. Melihat pakaian yang dikenakan Siong Goji sudah hamat dekil dan banyak berlubang, celana sampai sebatas lutut penuh dengan lumpur, sepasang tangan ayah hitam, rambut kusut dan awut-awutan persis seperti seorang pengemis cilik. Hoa Hujin segera berpaling ke arah Chinwan Hang sambil berkata, Hangji, carilah satu setel pakaian baru untuknya, dan perintapkan pelayan untuk siapkan air mandi bibi Hoa, engkau tak usah repot-repot seru Siong Goji sambil berpaling, aku tak tahan pakai pakaian baru, tidak sampai beberapa hari toh akhirnya bakal rusak lagi. Kalau sudah rusak kita bicarakan lagi, ayo cepat bersantap lebih dulu kata Hoa Hujin sambil tertawa. Chinwan Hoa sendiri segera berlalu dari ruangan untuk carikan pakaian buat Siong Goji. Baru saja kedua orang itu selesai bersantap, pelayan telah menyiapkan air mandi. Berhubung Siong Goji adalah seorang bocah cilik yang baru berusia 7-8 tahunan, semua orang pun tidak terlalu memikirkan soal pantangan atau menyikir dari sana, mereka merintahkan pelayan untuk letak kantong besar tempat mandi di sudut ruangan, kemudian suruh bocah itu lepaskan pakaian dan mandi. Sebenarnya Siong Goji ada maksud untuk menghindar, tapi karena ia jari terhadap Hoa Hujin maka dengan rada jengah akhirnya bocah itu lepaskan pakaian juga untuk mandi. Tiba-tiba Tio Semkoh berkata, Sio Ih, bagaimanapun juga pertarungan ini harus kita adakan, sekarang Seng Ji sudah kembali, aku nenek tua tak sudi menjadi cucu kura-kura terus-terusan nenek Sempeo, apa yang kau katakan sambung Hoa Tian Hang dengan cepat. Dengan wajah uring-uringan Tio Semkoh berseru, setelah membaca dua lembar tulisan itu, Hang Jin selain mengusulkan agar kita bertindak tenang dan memaksakan suatu tutup pintu tidak keluar dari ruangan barang selangkah pun, dia selalu mengandalkan kelihayan dari kepandaian perguruannya untuk mempertahankan diri, mendadak Siong Goji berpaling sambil memperingatkan, nenek Sempeo Po, dinding ada celah, tembok ada telinga. Kalau sedang membicarakan masalah yang penting, janganlah berteriak-teriak begitu dan bocah busuk siapa suruh Hei, aku cerwet dan banyak mulut bentak Tio Semkoh penuh kegusaran. Ia lengcu telah lenyap tak ketahuan kemana perginya, siapa tahu kalau ia berdiam di kamar sebelah, kalau engkau berteriak-teriak begitu hingga rahasianya ketahuan, mana mungkin bangsat itu mau masuk perangkap monyet cilik, banyak amat akal busukmu maki Tio Semkoh. Kemudian sambil tertawa lanjutnya, Seng Ji coba periksalah keadaan di sekeliling ruangan ini, jangan sampai dugaan dari monyet cilik ini benar-benar terjadi, hingga ada orang yang berhasil mendekati tempat tinggal kita. Hoa Tian Hang tersenyum, dia segera melayang keluar dari ruangan dan memeriksa keadaan di sekeliling tempat itu, kebetulan Chin Wan Hang telah pulang sambil membeli setumpuk pakaian, dua orang itu segera bersama-sama kembali ke ruangan. Semua orang sekali lagi merundingkan siasat untuk menghadapi musuh. Tio Semkoh adalah seorang jago tua yang bersifat seperti jahe, makin tua semakin pedas, kalau menurut pendapatnya, sebelum musuh datang berkunjung, mereka terjang lawan-lawannya lebih dahulu sehingga musuh jadi kocar kacir. Tapi Hoa Tian Hang lebih mementingkan keselamatan ibunya, apabila keadaan tidak terlalu mendesak, ia tak ingin terlalu jauh meninggalkan ibunya. Sin Wan Hang adalah seorang gadis yang halus dan penurut, setelah kembali ke dalam ruangan dia selalu. Mengikuti perasaan dan maksud hati mertua serta suaminya, sekarang setelah mendengar kalau usul dari suaminya persis seperti apa yang dia inginkan, gadis itu pun segera tutup mulut dalam seribu bahsa tanpa mengajukan suatu usul yang lain. Hoa Hu Jin sendiri dalam keadaan demitian jadi bingung sendiri, untuk beberapa waktu perundingan jadi macet dan mereka tak berhasil mengambil keputusan apapun juga tiba-tiba Si Ong Go Ji berbisik lirih, En So, kepandaian apakah yang merupakan kepandaian terampuh dari perguruanmu sambil menyisir rambut Si Ong Go Ji dengan sisir, Sin Wan Hong tertawa. Ketika Su Hu menyaksikan ilmu silatku terlalu cetek, maka dia telah menghadiahkan sedikit kabut sembilan bisa kepadaku, kabut beracun itu tidak berwarna tidak berbau, jika disebarkan di udara maka kabut itu tetap menggumpal dan sama sekali tidak buyar, barang siapa tersentuh oleh racun itu maka dia akan segera keracunan hebat dan jatuh. Tak sadarkan diri, Oha, kalau begitu kabut beracun itu pasti lihai sekali, tapi kalau dihembus angin bakal buyar atau tidak, kalau anginnya terlalu besar tentu saja akan buyar, tapi kalau racun itu disebar dalam ruangan kemudian pintu kamar dikunci rapat-rapat, 10 sampai setengah bulau pun tak bakal buyar. Andai kata engkau sabarkan kabut beracun itu di belakang pintu, kemudian ada musuh yang menerjang pintu dan masuk kemari, bukankah ada hembusan angin yang bakal muncul mengikuti hempasan pintu itu Bagaimana kalau racun itu sampai terhembus buyar dan malahan meracuni orang yang ada di dalam kamar Semua orang merasa terperanjat sesudah mendengar perkataan itu, mereka sama sekali tak menyangka kalau si Ong Goji dengan usianya yang masih begitu muda ternyata mempunyai jalan pikiran yang cermat dan teliti, semua orang merasa malu sendiri dan perhatian mereka terhadap kecerdasan bocah itu pun makin berlipat ganda. Sin Wan Hang sangat berharap bisa menggerakkan hati Tio Sem Koh pergi menempuh bahaya, melihat bocah itu menanyakan keampuhan kabut sembilan racun, dengan cepat sahutnya, aku dapat sebarkan kabut beracun itu di, lain kali tak usah mengungkap soal kabut beracun lagi, tukas si Ong Goji dengan cepat, hati-hati kalau sampai rahasia tersebut kedengaran orang lain Sin Wan Hoak menganggukan kepalanya berulang kali. Aku dapat meletakkan benda itu di tempat yang paling ideal, andai kata ada orang menerjang pintu dan masuk ke dalam ruangan, gulungan angin hempasan justru malah akan menyebar benda itu untuk menyumbat pintu masuk, bagus sekali seru si Ong Goji dengan sepasang alis mata berkenyit, tapi manjur tidak kalah digunakan untuk menghadapi orang-orang yang berilmu silat tinggi menurut guruku, asal makhluk ini terdiri dari darah dan daging, sampai dimanapun sempurnanya tenaga dalam yang dimiliki, tak mungkin akan mampu untuk menghadapi kehebatan benda itu. Paras muka si Ong Goji segera berseri-seri, sambil berpaling serunya, Bibi Hoa, aku punya satu ide bagus, coba katakan meskipun ideku ini tak terhitung sangat bagus, tapi, mendadak Hoa Tia Ahang melayang ke sisi pintu dan sepasang lengannya bekerja cepat membentangkan pintu ruangan mereka. Sereet serentetan cahaya putih meluncur keluar dari arah pintu ruangan, dalam sekejap match lebayangan tersebut telah lenyap dari pandangan. Hoa Tia Ahang mengejar sampai di luar ruangan setengah baris ia mencari dan menggeledah sekitar tempat itu namun tiada sesuatu jejak yang berhasil ditemukan. Akhirnya dengan tangan hampa ia kembali ke dalam ruangan, sesudah menutup pintu katanya, bayangan putih tadi adalah Rase Salju milik Ku Ing Ing mahluk aneh Rase Salju. Bukankah binatang itu adalah binatang peliharaan Giyok Teng Hujain dari perkumpulan Tongtian Kau Tempo dulu kata Xiaong Goji keheranan. Huuh rupanya segala apapun diketahui oleh Mu Jengek Tio Senkoh. Xiaong Goji tersenyum, seakan kan hendak memperkenalkan diri, ia berkata, mulai umur lima tahun aku berkelana di dunia persilatan, kalau dihitung-hitung sekarang sudah hampir tiga tahun lamanya, meskipun tidak banyak yang kulihat tapi banyak sekali yang ku dengar. Masih kecil banyak pengalaman, aku lihat engkau sudah hampir tiba saatnya untuk cici tangan di bas komas dan mengundurkan diri dari keramaian dunia persilatan ejek Tio Senkoh lagi sambil cibirkan bibirnya. 63 mendengar sindiran itu, dengan mata melotor besar Xiaong Goji segera berterai, nenek Simpopo, aku toh, sudah, oh 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 oh, ya aku lupa engkau toh sudah berlutut dan menyembah kepadaku selatio Senkoh kembali dengan cepat. Hoa Tianhang yang di samping gelanggang segera tertawa terbahak-bahak. Haah, haah, haah. Xiaong Goji, nenek Simpopo punya reputasi membunuh beberapa ratus orang persilatan, aku pun pernah kena ditempeleng oleh dia orang tua, lain kali engkau musti lebih berhati-hati lo kenapa seru Tio Senkoh ketus, apa aku nenek tua tak boleh menggap lok dirimu Hoa Tianhang menjura berulang kali, boleh, oh 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 boleh, boleh, tentu saja boleh kalau Senji kurang ajar, silahkan Simpopo menghajar sepuasnya melihat keadaan dari Hoa Toa Konya, diam-diam Xiaong Goji berpikir dalam hati kecilnya, Hoa Toa Iko pun berani dihajar oleh nenek tua itu, waah dia musti galak sekali, aku harus lebih berhati-hati lagi. Sementara itu, sambil tertawa Hoa Hujin telah berkata, Xiaong Goji, Kuing ISG adalah nama asli dari Giyok Teng Hujin, tapi persoalan ini tidak terlalu penting, coba katakan dulu bagaimanakah idemu tadi? Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki manusia berkumandang datang, kemudian ada orang mengetuk pintu. Hoa Tianhang segera membuka pintu kamar, seorang pelayan menyerahkan sepasang sepatu kecil terbuat dari kulit menjangan sambil ujarnya, Hoa ya, tadi Xiaong Hujin menitahkan hamba untuk memberikan sepatu ini, oh oh terima kasih sahut si anak muda itu sambil menerimanya. Sepatu kecil itu dibeli untuk Xiaong Goji, dengan cepat bocah itu menerimanya sambil dipakai, sambil tertawa cekikikan karena gembira ia mengomel. Hihih, 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 bagus amat sepatu ini, wah baru pertama kali ini aku pakai sepatu baru, oh Nso, engkau memang baik sekali, Nso ku memang cantik, manis dan lagi baik deh. Tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang aneh, dengan cepat dirabahnya dalam sepatu itu, sesaat kemudian ia ambil keluar secari kertas yang dilipat dalam sepatu itu. Xiaong Goji segera membuka kertas itu dan dilihatnya beberapa saat. Kemudian kepada Chinwan Hang dia berkata, Nso, dua buah huruf ini adalah nama dari Koto Ako, sedang ini adalah tulisan Pek, dan tulisan ini adalah huruf Giyok dan yang ini, huruf yang lain pernah Nso temui tidak? Chinwan tersenyum, ia ambil kertas itu kemudian diserahkan kepada Hua Hujin. Dengan cepat Hua Hujin periksa isi surat tersebut yang kira-kira berbunyi demikian, Giyok Teng Hujin dari perkumpulan Tong Tian Kau sudah tiba di kota ini, sekarang dia tinggal di sebuah penginapan kecil di jalan yang terpencil dekat pintu kota sebelah selatan, ia belum berjumpa muka dengan Kiu Im Kau Chu, sedangkan Pak Kun Giyai dari perkumpulan Sin Kie Ping seorang diri baru saja masuk ke dalam kota, sekarang dia sedang berkeliling kota dengan wajah yang kusut, rupanya kejernihan otaknya agak terganggu sebab aku lihat ia agak tidak awas pikirannya. Tertanda, aku yang muda kotai waktu itu Tio Seng Kau duduk di sebelah kanan Hua Hujin, sedang Hua Tian Hang duduk di samping pembaringan, mereka bertiga telah membaca isi surat itu bersama-sama. Selesai membaca paras muka Hua Hujin seketika nampak murung dan alis matanya berkenyit, sedangkan Tio Seng Kau melototkan matanya mengerling sekejap ke arah Hua Tian Hang dengan pandangan dingin, seolah-olah sedang berkata demikian, HMM kesemuanya ini adalah gara-garamu, coba aku mau lihat bagaimana caramu untuk mengatasi kesulitan ini. Hua Tian Hang sendiri pun gelagapan dibuatnya, buru-buru dia alihkan sorot matanya melirik sekejap ke arah Chen Wan Hong. Gadis si Chen itu sendiri sewaktu menyaksikan paras muka mertuanya menunjukkan kerumungan, dengan perasaan gelisah dia segera bertanya, Ibu, persoalan apa yang membuat engkau jadi kesal dan murung nada ucapannya penuh perasaan khawatir, dan perasaan itu dengan jelas tertera nyata di atas wajahnya. Hua Hujin tertawa terpaksa, sahutnya, Pekun Gie ikut mengejar kemari, menurut laporan Kotai Jalan pikiran gadis itu sedikit kurang waras. Oha rupanya begitu sambung si Yong Goji dengan cepat, bibit tak usah gelisah, tentara menyerbu kita halau, air bah datang kita bendung, sekalipun langit ambruk rasanya hoa toa ko masih mumpu untuk mengatasinya. Chen Wan Hang tersenyum. Nona Pek sama sekali tidak mendatangkan baca-ca bagi kita ujarnya lembut, sedangkan Giyok Teng Hujin adalah sahabat karib hoa toa komu, dia pun tak akan mempunyai maksud jelek terhadap diri kita. Oha kalau memang begitu, urusankan lebih gampang untuk diselesaikan ia berhenti sebentar, kemudian melanjutkan, aku paling benci mengadakan hubungan dengan kaum wanita, lebih baik kita tak usah guberis persoalan ini lagi, ayuh kita teruskan perundingan untuk menangkap penjahat saja. Hoa Tian Hang sendiri pun merasakan suatu perasaan yang amat tak sedap. Waktu itu dia memang bermaksud untuk alihkan pokok pembicaraan ke soal lain, mendengar ucapan itu dengan gembira ia segera berseru, coba katakanlah. Bagaimana caranya untuk merangkap penjahat? Si Yong Goji mendehem ringan, dengan muka serius dia berkata, kalau kita mesti tunggu sampai penjahat datang mencari gara-gara, maka satu hari penjahat tak datang berarti kita mesti tunggu seharian penuh dengan sia-sia, setahun tidak datang kita pun mesti siap siaga selama setahun penuh, dari sini menuju ke sansi masih amat jasuh dan makin banyak pula yang mesti kita hadapi, sekalipun sudah sampai disansi dengan selamat toho atau aku masih tetap harus berjaga-jaga di rumah tanpa berani tinggalkan pintu gerbang barang satu langkah pun jua. Eeei, bocah cilik, ternyata engkau punya otak yang encer juga seru. Teo Semkoh sambil tertawa, lebih baik setujui saja pendapat dari aku nenek tua, ayuh kita cari dulu jejak dari Pialengcu toho subajingan itu, kalau Pialengcu tidak ketemu maka kita cari gara-gara dengan QTM kau cuh bertempur. Si harus bertempur, cuma kita harus mencari jalan yang paling tepat. Apa kamu bilang teriak Teo Semkoh dengan mata melotot bulat-bulat? Siong Goji tertawa cekikikan. Hii, 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 nenek Sempopo jangan gelisah dahulu, aku toh akan menyetujui dengan pendapat dari kau orang tua HMM bocah ingusan, pandai benar putar kemudi mengikuti hembusan angin, Siong Goji tertawa. Oh hai, masa begitu menurut aku, sewaktu aku dan Hoato Ako pergi, kalau ada orang bermaksud jabat dan hendak menyerang ruangan ini mumpung Hoato Ako dan aku tak ada di sini, maka kita harus suruh orang itu bisa datang tak bisa pergi dan rasakan dulu kelihayaan dari Enso setelah berhenti sebentar. Ia melanjutkan, sebaliknya kalau aku dan Hoato Ako tetap berjaga di rumah penginapan ini, kecuali kalau mereka bertiga bisa saling bertukar syarat dan menyerang secara bersama, aku rasa tak mungkin mereka bersedia menempuh bahaya sendirian dan biarkan orang lain pungut keuntungan dari samping. Ho Ahu Jin mengangguk setelah mendengar perkataan itu. Perkataan dari Siong Goji memang sangat masuk di akal, dan siasat ini memang dapat dilaksanakan Siong Goji jadi kegirangan, serunya kemudian, kalau memang begitu, mari kita lakukan sesuai dengan rencana tersebut. Kepada Chin Wan Hang ia menambahkan, Enso, aku dengar orang bilang jalanan yang telah dilalui oleh orang-orang dari Lembah Huliang Kok tak dapat dilalui orang lain sebab kalau tidak maka orang itu bakal sial, kenapa tanya Chin Wan Hang tercengang. Sebab jalanan tersebut sudah mengandung racun keji, bukankah begitu Chin Wan Hang segera tertawa lebar? A-a-a-a tidak sampai selihai apa yang kau bayangkan, aku baru belajar sedikit tentu kemampuanku jauh lebih terbatas. A-a-a-a seru Siong Goji gegetun, kalau ada kesempatan kita mesti lebih banyak mempelajari beberapa macam kepandayan yang luar biasa itu, tapi bagaimanapun jua tempat yang telah kau rabah tentu bisa mengandung racun, bukan kalau dibalik telapak tangan kita sudah diisi dengan obat racun, tentu saja setiap benda yang telah kur rabah dapat mengandung racun yang jahat pula, kalau memang begitu bagus sekali seru Siong Goji, cepat polisi pedang baja milik Hoa Toa Ko itu dengan obat racun, tapi obat musti jenis obat yang tak bisa hilang dalam waktu lama dan jangan lupa polisi pula tangan Hoa Toa Ko dengan obat pemunah, kenapa tanya CHM Wan Hang dengan wajah sangsi? Sampai detik ini sudah ada empat orang yang mengincar pedang baja tersebut, mereka sudah pasti akan menggunakan kekerasan kalau dapat dan menggunakan kero mencuri kalau merasa sulit, untuk menghindari segala kemungkinan yang terjadi, dan siapa tahu kalau Hoa Toa Ko lagi teledor sehingga ada orang berhasil merebutnya, maka biarlah orang pertama yang mencuri lebih dulu harus merasakan bencana yang datang tidak terduga itu, ahmcerda samad bocah ini, akalnya banyak dan jalan pikirannya jauh ke arah depan pikir Hoa Tian Hang di dalam hati, kalau usianya lebih meningkat dan ilmu silatnya lebih hebat, kemungkinan besar dia bisa menjadi seorang jago yang sangat lihai Tio Sen, kok sebagai seorang nenek tua yang sangat emosi dan benci terhadap segala kejahatan, nomor satu yang menyatakan persetujuannya, ia segera berseru, Hang Ji, bukankah sebelum tinggalkan dirimu beberapa orang sucimu itu sudah tinggalkan banyak sekali benda wasiat untukmu kalau obat-obatan itu bisa digabung jadi satu, cepatlah poleskan di atas tubuh pedang baja itu, Chin Wan Hang tidak segera menjawab, sorot matanya segera dialihkan ke atas wajah Hoa Hu Jin dan menantikan persetujuannya, Hoa Tian Hang berpikir sebentar, dia pun merasa apabila kita pedang kiam keng itu sampai terjatuh ke tangan kawanan iblis dari golongan sesat, maka ibarat harimau yang tumbuh sayap, mereka pasti akan makin menjadi dan berbuat kejahatan serta keonaran di mana-mana, apalagi kalau ilmu silatnya sudah mendapat kemajuan yang pesat, miscaya tak ada orang yang mampu mengendalikan mereka lagi, untuk mencegah segala kemungkinan yang tak diinginkan dan menghindari tumbuhnya bibit bencana bagi umat perselatan memang sepantasnya kalau sedia payung sebelum hujan. Maka dia pun mengangguk tanda setuju. Buru-buru Chin Wan Hang lari masuk ke dapur dan mengambil tungku berisi api, kemudian melepaskan buntalannya dan ambil keluar sebuah bungkusan obat. Siong Goji yang masih bocah dan besar sekali rasa ingin tahunya, dengan cepat mendekati Chin Wan Hang, dia ikut menengok ke dalam kantong kulit itu, ketika dilihatnya isi kantong terdiri dari pelbagai macam botol kemala yang berbentuk aneh-aneh dan ada yang besar ada pula yang kecil, dia segera berseru, Enso, engkau harus pilihkan dari jenis yang paling melihai, kalau bisa carikan yang amat hebat sehingga kalau tersentuh lantas tak bisa berkutik, dalam sekejap mata putuslah nyawanya. Chin Wan Hang tertawa, Dia ambil keluar dua macam botol porselen dan membuka salah satu botol di antaranya, kemudian ia perintahkan kepada Hoa Tian Hang untuk merentangkan telapak tangannya. Si anak muda itu merentangkan telapak tangannya dan Chin Wan Hang menuang keluar segumpal cairan putih dari dalam botol itu, dia suruh Hoa Tian Hang untuk mempolesi seluruh telapak tangannya dengan cairan tadi, dikemudian memanggangnya sebentar di atas tungku api itu hingga jadi kering. Hoa Tian Hang tak banyak bicara, dia keringkan telapak tangannya di atas tungku api, kemudian setelah kering diciumnya dengan hidung, ternyata obat itu sama sekali tidak meninggalkan bau apapun juga. Obat pemunah itu telah meresap masuk ke dalam kulit tanganmu, selama 70 hari obat itu masih bekerja, tapi jangan sampai terkena cuka karena obat itu segera akan buyar, pesan Chin Wan Hang. Hoa Tian Hang tertawa. Kalau obat ini dipoleskan di atas telapak tangan, masa tak ada kejelekannya tiba-tiba ia teringat kembali akan hubungan mesrahnya dengan seng istri, apabila merugikan tentu saja istrinya tak akan berbuat demikian terhadap dirinya, oleh karena itu setelah bicara sampai di tengah jalannya membungkam kembali. Obat itu adalah obat pemunah, sekalipun termakan ke dalam perut juga tidak menjadi soal, kata darah itu kembali, dia ambil botol yang lain dan segera membuka penutupnya. Apakah obat itu akan kau poleskan ke atas pandangku Chin Wan Hang mengangguk? Mulai sekarang, orang lain tak boleh menyentuh pedang bajamu ini dan engka sendiri pun harus hati-hati, jangan sampai biarkan pedang baja itu menyentuh di tubuh bagian lain, kalau sampai salah tersentuh cepatlah telan obat pemunah, walaupun cuma sedikit itu sudah lebih dari cukup oha, benar-benar menarik hati seru Hoa Tian Hang sambil tertawa, dia segera cabut keluar pedang bajanya dan diangsurkan ke depan. Isi botol kemala itu adalah cairan obat berwarna kuning, Chin Wan Hang ambil kapas dan menyuruh Hoa Tian Hang untuk mempoleskan obat racun itu ke atas tubuh pedangnya. Pedang baja itu bentuknya memang aneh, dari ujung sampai gagang pedangnya merupakan satu bentuk yang sama, keadaannya mirip pedang tapi dalam kenyataan lebih mendekati sebagai sebuah pentungan, baja. Mula-mula Hoa Tian Hang mempolesi gagang pedangnya lebih dahulu, kemudian setelah dipanaskan di atas tungku api sampai kering, dia baru mempolesi bagian lain dari senjata tersebut. Pedang baja itu panjang dan besar, obat racun dalam botol itu hampir habis sama sekali dipakai untuk mempolesi pedang itu, walaupun di sana-sini tertaksa ada yang dipolesi dengan begitu saja. Dalam pada itu, si Ong Goji yang selama ini membungkam, tiba-tiba ulurkan telapak tangannya ke depan sambil. Memohon, Anso yang baik hati, tanganku belum kau polesi dengan obat pembunah itu buat apa? Tanya Seng Dara dengan wajah tercengang. Dengan muka murung dan dahi berkerut si Ong Goji menjawab, Andai kata pedang baja milik Ho Ato Ako itu sampai menyentuh tanganku, kan aku bisa berabit Shin Wan Hang tersenyum, melihat paras mukanya yang patut dikasihani terpaksa dia ambil keluar obat pembunahnya dan dilepaskan pula di atas tangannya. Si Ong Goji dengan penuh semangat mempoleskan obat pembunah itu di sekitar telapak tangan sampai pergelangan tangannya, kemudian dikeringkan di atas tungku api, begitu seram wajahnya sehingga nampaklah sikapnya yang bersungguh-sungguh. Menanti obat itu sudah kering, dia baru tunjukkan tangannya ke hadapan Shin Wan Hang sambil berseru, Eo So yang manis, coba lihatlah apakah sudah beres-beres sahut Shin Wau Hang sambil tersenyum, dalam 70 hari mendatang jangan sampai menyentuh cuka si Ong Goji amat kegirangan, dengan muka berseri-seri ia segera berseru, Ho Ato Ako, Sekarang waktu menunjukkan kentongan ketiga, mari kita segera berangkat Ho Ato Tian Hang tersenyum. Hari sudah malam, lebih baik engkau tetap tinggal di rumah penginapan saja, apa seru si Ong Goji dengan wajah melomong. Shin Wan Hang jadi geli melihat kekagetan bocah itu, ia tersenyum dan menjawab, ilmu silat yang dimiliki Toa Komu sangat tinggi dan dia tak membutuhkan bantuan orang lain, kalau engkau tidak tinggal di sini untuk menjaga keamanan di rumah penginapan ini, kita bisa ketakutan jadinya tinggal saja di sini. Ya si Ong Goji termenung dan berpikir keras dengan alis matu berkenyit. HMM, untuk beberapa saat lamanya ia jadi serba salah dibuatnya. Tio Semkoh mencibirkan bibirnya, sambil ulapkan tangannya ke arah Ho Ato Tian Hang, dia menghardik, ayuh cepat enyah dari sini. Ho Ato Tian Hang tetap berdiri di tempat semula, sorot matanya yang memancarkan cahaya keraguan dialihkan ke atas wajah ibunya. Dengan suara liring Ho Ato Tian segera berkata, pergilah untuk mencoba kekuatan dari Kiu Im Kau Chu tersebut, di sini toh ada Semkoh dan Hang Ji dua orang kendatipun Pialeng Chu datang kemari, dia tak mungkin bisa mendapat keuntungan apa-apa, tapi di sini sudah hadir seorang jago dari Mokau, bagaimana sikap serta tujuannya sulit untuk dirabah ataupun diduga, kita sudah berani terjun ke dunia persilatan, harus berani pula menghadapi segala resikonya, engkau tak usah banyak berpikir dan cepatlah pergi seru Ho Ato Jin sambil ulapkan tangannya. Dengan perasaan apa boleh buat, terpaksa Ho Ato Tian Hang menyelipkan pedang bajanya di pinggang dan keluar dari ruangan tersebut. Tiba-tiba si Ong Go Ji mengejar sampai di depan pintu, siapanya, ee 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 ii, toh aku ada apa saudaraku tanya Ho Ato Tian Hang sambil berpaling. Dengan suara berat si Ong Go Ji berpesan, kalau tak bisa ungguli musuh cepatlah kabur, kalau bisa robohkan lawan sekali bacok kutungi badannya jadi dua bagian, asal gembong iblis itu sudah mampus maka bencana pun bisa kita hindari, engkau jangan sekali-kali berhati lemah lembut terkesiap hati Ho Ato Tian Hang mendengar perkataan itu, dalam hati ia segera berpikir, tabiat bocah ini rada mirip dengan watak dari ibu, sungguh tebal hawa nafsu membunuhnya dalam hati ia berpikir demikian, di luaran ia mengangguk dan segera berlalu dari sana. Setelah keluar dari ruangan kembali pemuda itu awasi keadaan di sekelilingnya, setelah yakin tak ada orang, dia menjotkan badan dan melayang naik ke atas atap rumah. Malam itu udara sangat gelap, langit tiada bintang ataupun rembulan, cuaca gelap bulita sehingga membuat suasana jadi menyeramkan, kecuali kerlit pancahaya dari lampu jalan nung di ujung sana, tiada kedengaran suara yang mendesis, suasana amat hening dan sepi. Dengan gerak rubuh yang enteng dan cekatan, Ho Ato Tian Hong bersembunyi di belakang wuungan rumah, dengan sorot matanya yang tajam perlahan-lahan ia menyapu keadaan di sekitar tempat itu dan menjaga jangan sampai ada yang menyergap ibunya di saat ia sedang pergi. Walaupun langit sangat gelap dan tiada sinar yang menerangi tempat itu, namun dengan sorot matanya yang tajam ia dapat melihat semua benda di sekitarnya dengan jelas. Mendadap, ia temukan sesosok bayangan manusia berdiri di atas rumah tepat di seberangnya, dan orang itu rupanya sedang memperhatikan kearahnya. Dalam hati Ho Ato Tian Hong segera berpikir, sungguh besarnya li orang ini, ia berani betul berdiri di atas atap rumah tanpa berusaha untuk menyembunyikan jejaknya. Berpikir sampai di situ, ia segera awasi keadaan di sekitar tempat itu dan segera melayang turun dari atas atap rumah, dengan menyelusup lewat wuungan rumah dia berkelebat maju ke depan. Setelah menyeberangi jalan raya, dia berpuyar satu lingkaran lebar dan diam-diam meloncat naik ke atas atap rumah, sekarang posisinya sudah di belakang bayangan manusia itu. Bayangan manusia tersebut masih tetap berdiri di tempat semula, walaupun sudah makan waktu cukup lama namun ia masih tetap tak bergeser dari tempat semula. Hoa Tian Hang makin mendekati orang itu tapi hatinya segera berdebar keras. Ternyata orang yang berdiri di atas atap rumah itu bukan lain adalah putri kesayangan dari Pek Xiao Tian, ketua pekumpulan Sien Kie Pang yang selama ini mencintai dirinya. Pek Kun Gie adanya. Dengan tenang Pek Kun Gie berdiri di atas atap rumah, biji matanya yang bening basah oleh air mata, dengan pandangan sayu ia awasi rumah penginapan yang didiami oleh Hoa Tian Hang itu tanpa berkedip, badannya kaku bagaikan patung namun alisnya berkerit memancarkan kepedihan hati yang amat tebal, membuat siapapun yang memandang ikut beribah hati. Hoa Tian Hang yang bersembunyi di tempat kegelapan sangat terharu melihat sikap gadis itu, sambil memandang bayangan punggungnya yang liuk-liuk indah, tanpa sadar air matu jatuh berlinang membasahi pipinya, dalam hati ia bergumam, Oha Kun Gie. Kun Gie sayang buat apa kau menyiksa diri aku sudah beristri dan berkeluarga, buat apa engkau masih mengerang akan diriku. Angin malam berhembus lewat mengibarkan ujung baju pekun Gie, namun darah itu masih tetap tidak merasa, ia tetap berdiri tidak bergerak di tempat semula. Lama sekali dilihatnya gadis itu tak berkutik terus dari tempat semula, hatinya jadi kecut, pikirnya, Oha Kun Gie engkau akan menanti sampai kapan apakah engkau hendak berdiri di situ semalam. Oha Kun Gie adalah seorang gadis yang sangat cantik, pria manapun yang berjumpa dengan dirinya kebanyakan terpikat kepadanya, tapi rasa cinta gadis itu terhadap Hoa Tian Hang sudah mencapai pada taraf yang sukar dilukiskan dengan kata-kata, si anak muda itu tentu saja dapat merasakan pula pancaran cinta yang diperlihatkan darah itu kepadanya, tapi pemuda itu sadar dengan keadaannya pada saat ini, dia telah beristri sedang pihak lain adalah gadis perawan, dia tak ingin merusak kehidupan darah itu karena dirinya. Malam semakin kelam, baju yang mereka kenakan telah basah oleh embun, tapi Hoa Tian Hang tetap berdiri di tempat persembunyiannya, ia tak tega meninggalkan gadis itu, pemuda itu hendak maju mendekati dan menghibur dirinya, tapi bayangan sekelompok perempuan segera muncul dalam benaknya A. Bayangan itu terdiri dari raut wajah Tian Wan Hong, ibunya, Kiu Tok Sian Chi, Diao Nia Sem Sian serta Tio Sem Koh. Pemuda itu merasa seolah-olah kaum perempuan itu melotot ke arahnya dan mengawas gerak-geriknya terhadap pekungi. Tiba-tiba, telinganya seakan-akan mendengar lagi suara peringatan dari Kiu Tok Sian Chi yang dingin, Seng Chi, engkau harus ingat kalau engkau tidak setia dalam cinta dan mencari bini lain, atau kau berani melakukan sesuatu perbuatan yang merugikan Hang Chi, aku bersumpah akan mencabut selembar jiwamu. Kemudian ia teringat kembali suara dari ibunya yang tegas dan berat, harap si Yau Chi legakan hati, kalau Seng Chi berani mengkhianati cintanya, aku akan potong sendiri batok kepalanya untuk dikirim ke lembah Huli Yang Kuk dan minta maaf kepadamu teringat kembali akan perkataan dari dua orang itu, dia merasakan hatinya jadi kecut dan seakan-akan kepalanya diguyur air dingin sebaskom. Tanpa sadar peluh dingin mengucur keluar membasahi seluruh tubuhnya. Dalam hati ia segera berpikir, daripada bertemu lebih baik tak berjumpa, daripada kesalahpahaman ini kian hari kian berlarut-larut karena berpendapat demikian, ia segera ambil keputusan untuk tinggalkan tempat itu secara diam-diam. Tapi bagaimanapun juga manusia bukanlah pohon atau rumput yang tidak berperasaan, siapakah yang tidak terharu kalau menyaksikan pemandangan seperti itu siapa yang tidak berriba melihat kesetiaan cintanya apalagi makin gagah seorang pria semakin besar pula rasa cintanya pada pihak yang lain. Tanpa disadari oleh Hoa Tianhang sendiri, benih cintanya terhadap ekun gie sudah tertanam sejak banyak waktu, semakin tercekam oleh lingkungan yang serba terbatas, makin berkobar cinta kasihnya terhadap gadis itu, hanya saja larangan dari angkatan tuanya membuat pemuda itu tak berani mengutarakan perasaan hatinya itu. Tapi benih cinta yang tersembunyi dalam lubuk hatinya kian hari kian tumbuh dengan subuhnya, dan rasa cintanya terhadap gadis itu pun makin lama makin bertambah, apalagi sekarang dilihatnya gadis itu berdiri termangu-mangu di tengah malam yang dingin sambil mengawasi kamar tidurnya membuat Hoa Tianhang merasakan hatinya jadi hancur berkeping-keping, dia ingin pergi dengan keraskan hati, namun kakinya terasa tak mau diajak sergi. Entah berapa lama sudah lewat, tiba-tiba pekun gie bergumam seorang diri, apakah hengka sudah tidur aku, walaupun bisikan itu amat lirih tapi bagi pendengaran Hoa Tianhang cukup membuat hatinya jadi remuk rendam. Hampir saja ia tak mampu menguasai emosinya dan menerjang ke depan serta memeluk gadis itu erat-erat. Tapi ingatan lain dengan cepat berkelebat dalam benaknya, dia adalah seorang gadis perawan yang masih suci, sedang aku telah beristri, kalau aku mempunyai bubungan gelap dengan dirinya maka nama baiknya pasti akan ternoda, itu berarti aku telah menghancurkan kehidupannya, aaai, aku tak boleh mencelakai masa depannya terdengar pekun gie bergumam lagi dengan suara lirih, oh oh oh, Tianhang sayang, engkau telah tidur aku akan menunggu sebentar lagi, setelah kau tidurnya aku baru akan berlalu dari sini, disikan lirih yang mirip igawan tersebut penuh dengan rasa cinta yang tebal, meskipun terselip nada yang begitu memilukan hati. Hoa Tianhang yang jantan, pada saat ini tak dapat menahan pergolakan emosinya lagi, dia ambil keputusan untuk munculkan diri dan berjumpa dengan gadis manis itu. Tapi, sebelum pemuda itu sempat melangkah maju, tiba-tiba ia saksikan sekujur badan pekun gie gemetar keras kemudian menjerit kaget. Hoa Tianhang terkesiap, dia segera alihkan sorot matanya ke depan, sesosok bayangan manusia tahu-tahu muncul di atas atap rumah penginapan itu dan sedang awasi ruang penginapan sebelah belakang. Jarak kedua belah pihak hanya terpaut satu tombak belaka, karena pendatang tak diinginkan itu muncul dari arah utara. Sedang tubuh pekun gie kebetulan tertutup oleh bangunan loteng yang tinggi, maka orang itu tidak menemukan jejaknya. Sekilas pemandangan Hoa Tianhang dapat kenali pendatang yang tak diundang itu sebagai Kiu Im Kau Chu, bahwa amarahnya segera berkobar di dalam dada, pikirnya, ia lengcu saja belum datang, tak nyana dia sebagai seorang ketua dari suatu perkumpulan telah datang lebih dahulu ke sana. Manusia ini benar-benar tak tahu diri tiba-tiba terdengar pekun gie membentak keras, Hei Kiu Im Kau Chu. Pada waktu itu Kiu Im Kau Chu sedang mengawasi daerah di sekitarnya, ketika mendengar bentakan itu dia segera berpaling, tapi setelah diketahuinya kalau orang JTU adalah pekun gie, dengan gerak tubuh yang amat cepat ia menyeberangi jalan raya dan berdiri tepat di hadapan darah tersebut. Dengan pandangan yang tenang pekun gie melirik sekejap ke arah Kiu Im Kau Chu, wajahnya sama sekali tidak menunjukkan perasaan di jori ataupun takut, dengan suara ringan tegurnya, dia sudah tidur pulas, janganlah mengganggu ketenangan tidurnya mula-mula Kiu Im Kau Chu agak tertegun, tapi dengan cepat ia dapat menangkap apa yang dimaksudkan, dalam hati segera berpikir, karena sedihnya budak ini sudah kehilangan kesadaran otaknya, bahkan mendekati orang yang tak waras otaknya, sementara dalam hati berpikir demikian di luaran ia tertawa dan mengejek, tahukah engkau, pada saat ini Hoa Tian Hong tidur sepembaringan dengan siapa? Rasa sedih yang tak terkirakan berkelebat di atas wajah pekun gie, dengan muka murung jawabnya, tentu saja aku tahu, dia telah menikah dengan Chin Wan Hang dan tentunya tidur dengan gadis itu, benar dan tepat sekali perkataanmu itu, mereka sudah menikah dan sekarang lagi bersenang-senang di dalam kamar, buat apa engkau berdiri termangu-mangu di tempat ini? Anjing berdebah diam-diam Hoa Tian Hong menyumpah dalam hati kecilnya, dalam keadaan seperti ini pun dia masih tega untuk menyakiti hatinya, dengan kata-kata seperti itu terdengar pekun gie dengan suara tawar menjawab, Kiu Tok Sian Chi maupun Sian Pek Cuan adalah cuan penolong dari keluarganya, sebagai seorang yang setia kawan dan berjiwa gagah apalagi sebagai seorang bocah yang berbakti kepada orang tuanya, tentu saja ia tak mau membangkang perintah ibunya, walaupun dia telah menikah dengan Chin Wan Hang, dalam kenyataan dia sama sekali tak mencintai gadis itu, siapa yang bilang apakah Hoa Tian Hang yang mengatakan sendiri kepadamu? Eje Kiu Im Kau Cu Sinis Tentu saja bukan dia yang mengatakan sendiri kepadaku, tapi aku tahu bahwa dugaanku itu pasti tak akan keliru Kiu Im Kau Cu semakin sinis, kembali sindirnya dengan suara tajam dan tak sedap didengar, kenapa hati manusia toh tak sama, siapa tahu lain di luar lain di dalam dengan berdasarkan bukti apa engkau bisa mengatakan kalau Hoa Tian Hang sebenarnya tidak mencintai Chin Wan Hang, aku mengetahui perasaan hatinya. Jawaban yang amat singkat itu diutarakan dengan begitu meyakinkan, seakan-akan walaupun samudera bisa mengering dan batu bisa membusuk, tapi keyakinannya itu sama sekali tak dapat digoyahkan lagi. Kiu Im Kau Cu menengus dingin, sebenarnya dia hendak mengatakan, itu toh menurut perasaanmu, bagaimana dengan pemuda itu engkau sendiri toh tak tahu, tapi ketika dilihatnya keyakinan yang begitu tebal memancar keluar dari wajah Pekun Gie, ketika sorot meti mereka saling bertemu satu sama lainnya, ucapan yang sudah hampir meluncur keluar itu akhirnya tertelan kembali. Sikap Pekun Gie masih tetap tenang, seakan-akan dia tidak tahu kalau orang yang berdiri di badapannya itu bukan lain adalah ketua dari perkumpulan Kiu Im Kau yang baru saja munculkan diri ke dalam dunia persilatan serta mengambil loper kekuasaan dari tiga maha besar yang telah musnah dari permukaan bumi itu. Dengan pandangan yang jeli dia menatap wajah lawannya tajam-tajam, lalu serunya kembali dengan suara berat, di tengah malam buta begini, mau apa engkau datang kemari Kiu Im Kau Cu mengerutkan dahinya. HMM engkau sedang berbicara dengan aku tentu saja berbicara dan HMM engkau mau apa kau datang kemari di tengah malam buta begini mau menyergap dirinya YAA Kiu Im Kau Cu tidak segera menjawab, dalam hati kembali pikirnya, rupanya budak ini sudah dibikin sinting oleh rasa. Cintanya yang tidak kesampaian, kalau dilihat dari sikapnya yang kebodoh-bodohan ini rupanya ia sudah tak tahu apa yang dinamakan lihai dan apa yang dinamakan mati atau hidup, berpikir sampai di situ, bukannya gusar ia malah tertawa terbahak-bahak, sahutnya, dalam dunia persilatan dewasa ini hanya dua tiga orang saja yang mampu bertempur satu lawan satu dengan diriku dan berbicara tentang kemampuan dalam ilmu silat, siasat, komplotan serta kekuasaan maka hanya seorang saja yang sanggup menghadapi diriku, orang itu bukan lain adalah Hoa Tianhong, rupanya pekun giye amat girang atas pujian itu, dengan muka berseri-seri ia tertawa dan memotong. Kalau engkau sudah tahu, itu lebih baik lagi sekarang cepatlah tinggalkan tempat ini, jangan ganggu ketenangan tidurnya, dan mulai sekarang jangan musuhi dirinya lagi, Kiu Im Kau Chu dibikin serba salah oleh perkataan tersebut, mau tertawa ia tak bisa mau marah pun tak dapat, akhirnya dengan wajah menyeringai dia berseru. Hei budak ingusan aku mempunyai satu keru untuk membuktikan apakah Hoa Tianhong benar-benar cinta kepadamu atau tidak, tapi dengan cepat pekun giye gelengkan kepalanya. Aku tak mau dengarkan caramu itu, aku tahu bahwa dia sangat mencintai diriku, jadi kau takut kalau rahasia kebohonganmu sampai terbongkar Reja Kiu Im Kau Chu Sinis, engkau takut kalau kenyataan membuktikan bahwa dalam hati kecil Hoa Tianhong sebenarnya sama sekali tak ada pikiran tentang dirimu hawa amarah berkobar dalam hati pekun giye, dengan muka penuh kegusaran dia melototi perempuan tua itu. Sejenak kemudian sambil menutupi telinganya dengan jari tangan, dia berseru, aku tak sedih untuk mendengarkan omongan setanmu lagi, aku mau pergi tanpa banyak bicara, dia segera putar badan dan berlalu dari sana. Kiu Im Kau Chu segera tertawa dingin. He eh, he eh, he eh kalau engkau berani tinggalkan tempat ini, aku akan segera membinasakan Hoa Tianhong mendengar ancaman tersebut sekujur badan pekun giye gemetar keras, ia segera berpaling sambil berseru, kepandaian silatnya sangat lihai, siapapun jangan harap bisa membinasakan dirinya kembali Kiu Im Kau Chu tertawa licik. Aku telah siapkan suatu tindakan yang hebat dan dasyat untuk menghadapi Hoa Tianhong, kalau aku ingin membinasakan dirinya maka hal itu dapat ku lakukan dengan gampang sekali bagaikan membalik telapak tangan sendiri. He eh, he eh, asal bibit bencana ini berhasil ku singkirkan, maka perkumpulan Kiu Im Kau secara resmi akan dibuka dan mulai menerima anggota baru, pada waktu itu seluruh kekuasaan di permukaan bumi ada di tanganku. Pekun giye makin terkesiap setelah mendengar ucapan itu, dia melayang kembali ke tempat semula sambil berkata, coba terangkanlah kerelihai apakah yang telah kasihapkan itu, dan bagaimana caramu untuk mencabut jiwanya Kiu Im Kau Chu tertawa dingin. He eh, he eh, he eh siasatku tidak akan ku perdengarkan pada telinga yang ke-6, kemarilah akan kubisikan rencanaku ini kepadamu agaknya Pekun giye sama sekali tak mempunyai perasaan was-was, mendengar perkataan itu dia segera loncat maju ke depan. Hoa Tian Hong yang bersembunyi di tempat kegelapan jadi amat terperanjat setelah menyaksikan kejadian itu, dia takut Kiu Im Kau Chu menggunakan kere yang paling keji untuk melukai Pekun giye, badannya bergerak untuk menghalangi gerak maju darah itu tapi ingatan lain dengan cepat berkelebat dalam benaknya, andai kata dia ada maksud hendak mencelakai Kung giye, maka hal itu bisa dia lakukan dengan gampang sekali tanpa menggunakan siasat licin untuk membohongi dirinya, andai kata aku munculkan diri dalam keadaan begini, siapa tahu kalau dia malah berubah ingatan dan menggunakan Pekun giye sebagai sandra untuk memaksa aku.